Bawang-bawangan itu bisa membuat kita subur karena mengandung selenium dan Assalamualaikum, welcome to the Irvandi's home Ini ya mams, aktivitasku di sore hari, lanjutan dari video sebelumnya Aku lagi beresin mainan anak-anak perintilan-perintilan begini Nanti juga sih malam hari biasanya anak-anak sebelum bobo itu beres-beres dulu Cuman aku kadang gak betah ya mams Nah kebetulan kakang kondisinya masih lemes Tapi Alhamdulillah adikku udah lebih baik jadi dia bisa bantuin aku beres-beres Iya Apa itu? Oh Ini Apa nih? Ini 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 Abu Bakasidih Ini Abu Bakasidih itu sahabat Rasul ya Kang Yang apa? Yang digigit Di mana? Di gua Di gua Oh Menjagain Rasul ya Lagi apa Rasulnya? Masuk gua Masuk gua Lagi ngapain Rasulnya? Lagi ngapain Rasulnya? Lagi ngapain Rasulnya? Lagi bo? Bo Lagi bobo Rasulnya ya? Iya Lihat kita cerita ya Hmm Apa nih? Ibn Umar R.A. berkata Kami pernah memilih orang terbaik pada masa Rasulullah Kami pun memilih Abu Bakar Setelah itu Umar B.A. kontok Lalu Usman B.A. Dibang nih tuh Hari ini Abi berjanji Katanya mau bercerita Mengenai sahabat Nabi Seru bilang Oh iya Baiklah Abi akan bercerita Tentang Abu Bakar Sahabat Rasulullah Yang baik Hati Baik hatinya Alhamdulillah ya Mam Sejauh ini Aku merasa dimudahkan oleh Allah Untuk mengurus ketiga anakku Suami aku pun ngebantu banget Walaupun dia kerja kantoran seharian Tapi masih mau nyempetin Kayak nyuci Kadang ngepel Kadang nyetrika gitu Dan kuncinya itu Ada di suami istri Harus kerjasama Kalau kita memutuskan Untuk tidak pakai pembantu Terus Kami pun tidak luput Untuk berdoa Sama Allah ya Mams Terus orang tua kami Juga mendoakan kami Tanpa doa dari orang tua Tanpa pertolongan dari Allah Kami tidak yakin Kami bisa menjalani hidup ini Dengan mudah Walaupun kami tidak memiliki Anggaran untuk asisten rumah tangga Tapi kami berusaha bersodakoh Walaupun tidak sebesar orang lain Kami yakin Allah akan mendatangkan Malaikatnya untuk membantu kami Nah sekarang aku mau masak dulu ya Mams Aku mau masak bihun goreng Tapi bihunnya itu direbus dulu Aku pakai bihun jagung Nah ini Mams Jadi ini teh cuma 4 ribu doang Bumbu-bumbunya simpel banget Bawang merah Bawang putih Tomat Daun bawang Aku kasih topping Bahso ya Sama telur Terus dikasih sayuran juga Nah sayurannya aku pakai cesin ya Mams Nanti Nanti bumbu yang lainnya itu Ada kecap manis Terus ada kecap ikan Terus apalagi ya Si saus tiram Terus kasih minyak wijen terakhir Kalau ditanya Aku tuh suka ngemil Apa enggak Jadi manusiawi banget ya Mams Kalau kita itu Kadang-kadang kepengen ngemil Cuman aku berusaha Tidak memanjakan lidah Nah aku masak begini Juga bisa untuk ngemil Cuman ini mah berat ya Mams Bisa juga buat makan Di saat hujan begini Enak nih dimakan Hangat-hangat Aku tuh suka banget Mams Menambahkan tomat Dalam setiap masakan Soalnya Tomat itu Kalau dimasak Antioksidan Yang ada di dalamnya Yaitu likopen Akan keluar Bunda Iya Bunda disini sama tete Mau jadi imam ya Tepat sini Bunda Tete sepat sini ya Bunda sepat sini ya Iya Bunda Tunggu Tunggu Bunda ambil Eh sepat sini Bunda Iya Lepet Bunda Tepat sini ya Masih bapak 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 Ayo Bapak Ayo 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 Cuman Berdoa sayang Bapak 件 Enggook Ambil aku ukurannya kalau udah Cuman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati walaupun dari segi rasa sih mungkin akan kalah dengan abang-abang di pinggir jalan aku juga seneng banget menambahkan bawang-bawangan dalam setiap masakan aku soalnya aku butuh hasiatnya ada kandungan vitamin mineral terus antibiotik alami ya mams terus orang cina yang suka makan bawang-bawangan mereka itu cenderung subur mams jadi banyak anak makanya kan penduduk cina itu banyak di dalam bawang-bawangan itu terkandung selenium sama vitamin B6 yang menyehatkan sistem reproduksi kita terus orang India juga kan banyak penduduknya mereka itu rajin mengkonsumsi kunyit mams jadi kunyit membantu kesuburan kita ini kaldu jamur mams ini aku tambahin kecap manis terus nanti kecap ikan sama saus tiram kebetulan aku saus tiramnya habis tapi kalau ada enak banget mam ini aku kasih garam bagusnya sih ngasih garam itu kalau masakan sudah nggak panas cuman kalau kondisinya kayak bihun begini takut nggak rata ya mams terus aku kasih bawang putih bubuk mams aku seneng banget sama wangi bawang putih kalau mams kurang suka bisa di skip ya terus aku kasih lada sama bawang bombay yang udah kering ya mams kalau ada sih bawang bombay yang masih fresh itu enak juga aku lupa kasih telurnya sebelum sayur mams jadi biasanya kasih telur dulu baru kasih sayur aku tambahin lagi kecap manis sama kecap ikannya mams soalnya tadi dicobain rasanya masih kurang pas ini aku masukin minyak wijen ya mam nah bihunnya sudah jadi nih mams kita bisa menyantapnya pas lagi hujan-hujan begini terima kasih banyak ya mam sudah nonton video aku semoga bermanfaat mohon maaf banyak banget kekurangannya mams semua bisa subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya terima kasih ya mams assalamualaikum